Usai insiden wajah lebam Rafathar karena pertengkaran di sekolah, Raffi Ahmad kini ajak putra sulungnya latihan tinju. Dengan sarung tinju membungkus kepalan tangannya, Rafathar nampak sigap berlatih. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad secara khusus mendatangkan pelatih Mix Martial Arts MMA untuk melatih tinju Rafathar. Melansir unggahan Instagram Rafi, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023, nampak pelatih MMA itu mengajarkan teknik-teknik dasar tinju seperti kuda-kuda dan pukulan jab. Ini merupakan janji Rafi Ahmad yang berkomitmen untuk membekali anaknya dengan keahlian untuk membela diri. Lewat perkataan tersebut, Rafi Ahmad berikan dukungan dengan menunjuk pelatih MMA sebagai guru tinju Rafathar. Rafi Ahmad ingin memberikan pendidikan yang berbeda agar Rafathar bisa membela diri bukan untuk balas dendam. Ia menunjuk Suwardi yang merupakan raja kelas Flyweight One Pride MMA. Suwardi pun mendatangi kediaman Rafi Ahmad dan Nagita Slavina untuk mengajarkan Rafathar Malik. Ahmad secara langsung, banyak warganet yang memberikan dukungan dan semangat untuk Rafathar. Beberapa sahabat Rafi Ahmad dan Nagita Slavina juga ikut memberikan support. Di sisi lain pertengkaran yang sempat menimpa Rafathar dengan rekannya dianggap hal yang wajar. Ayah dua anak itu juga sudah memberikan pelajaran ke Rafathar. Ia berharap dengan pemahaman yang diberikan dapat membuat putranya lebih kuat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.